. Wanita yang mengaku sebagai korban Julianto Eka Putra kembali bercerita mengenai yang mereka alami. Tiga wanita tersebut hadir dalam vlog Denny Sumargo yang diunggah pada 12 Juli 2022. Satu hari sebelumnya, kepala sekolah dan dua alumni SPI hadir di vlog Denny Sumargo. Mereka mengutarakan kejanggalan tentang kasus yang dialami rekan mereka itu. Mereka juga resah dan takut kasus ini dapat menghancurkan nama baik sekolah SPI. Kepada Denny Sumargo, ketiga korban menunjukkan CCTV yang mereka gunakan sebagai bukti. CCTV itu pernah tersebar dalam internal sekolah dan membuat kehebohan di kalangan siswa. Banyak siswa yang berniat mengundurkan diri setelah melihat CCTV itu. Terima kasih telah menonton!